Headland News Harian Rakyat Sosial hari ini edisi 30 Agustus 2023 Berita utama penjabat gubernur di meja mendagri Nama-nama calon penjabat gubernur Sulawesi Selatan kini telah berada di tangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan akan segera diusulkan kepada Presiden Jokowi yang selanjutnya akan segera diumumkan sebelum 5 September 2023 Beberapa nama yang mencuat mulai dari staff ahli menteri hingga laksamana TNI Angkatan Laut Berita selanjutnya, PDIP target 15 kursi di DPRD Sulsel Setelah menggelar rapat kerja daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menargetkan 15 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan dan lebih dari 100 kursi ditargetkan untuk DPRD Kabupaten Kota Dengan bergabungnya Wali Kota Makassar Dhani Pemanto PDIP menganggap mendapat amunisi baru dan tidak tanggung-tanggung memasang target tinggi dalam meraih kursi Berita terakhir, Tiba di Mekah Jemaah Langsung Tawaf Sebanyak 90 jemaah PT. An-Nur Ma'rif tiba di Mekah 28 Agustus 2023 Para jemaah langsung melaksanakan umroh dipandung mutawif dan mutawaf dari PT. An-Nur Ma'rif Demikian halal news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beri Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beri Terima kasih, sampai jumpa dan segera